Halo sahabat lebutanam.com, kembali lagi dalam program Newsflash edisi 15 Desember 2023 bersama saya Benedik Tamiranti. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out. Berita yang pertama, industri hasil tembakau atau IHT terus diundung tekanan. Menjelang 2024, IHT dihadapkan pada penyusunan rancangan peraturan perintah kesehatan yang mendorong pembatasan lebih jauh bagi produk tembakau. Selain itu, IHT juga akan menghadapi kenaikan cukai rokok sebesar 10% mengacu pada PMK No. 191 Tahun 2022. Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia, Heri Susianto melayangkan kritiknya pada penyusunan RPP tersebut. Menurutnya, apabila disahkan, rancangan peraturan turunan UU Kesehatan tersebut akan berdampak signifikan terhadap IHT. Heri mengatakan bahwa hal itu akan membuat semakin banyak industri berguguran. Misalnya di kota Malang yang dulu terdapat 367 perusahaan rokok, sekarang hanya tersisa 20%-nya saja atau sekitar 77 perusahaan. Beralih ke berita yang kedua, kedatangan pengungsi Rohingya rupanya tak hanya terjadi di Aceh namun sekarang terjadi di Pekanbaru. Sebanyak 13 pengungsi Rohingya ditemukan terlantar di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pengungsi ini terdiri dari 6 pria dewasa dan 5 wanita serta seorang balita. Sebelumnya mereka dikabarkan masuk ke Pekanbaru dan sempat tidur di salah satu area masjid. Pada Kamis siang 13 Desember 2023, para pengungsi terlihat tiduran di trotowar Jalan Sudirman. Ada juga yang duduk-duduk sehingga menjadi perhatian para pengendara lalu lintas. Sebelumnya sejumlah warga sudah mengantarkan pengungsi Rohingya yang ditemuinya di Jalan ke rumah detensi imigrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Namun ternyata masih ada beberapa pengungsi yang terlantar, namun tidak diketahui apakah mereka ditolak di sana atau tidak. Beritanya terakhir masih seputar pengungsi Rohingya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mretno Marsudi mendorong penyelesaian krisis Myanmar dan menyinggung soal lonjakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Global Refugee Forum yang dihadiri lebih dari 140 negara di Genewa, Swiss. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi sangat penting, khususnya saat Indonesia menghadapi tantangan atas masuknya para pengungsi Rohingya. Dalam forum tersebut, Menelur Republik juga mengatakan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan dan penyelunuhan manusia atau TPPO, termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia. Itu dia tiga berita viral dalam program News Flash edisi hari ini. Saya Benedikta Miranti Undur Dewi dan sampai jumpa!